Memirsa langkah cepat langsung diambil pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku. Bupati Ngawi akhirnya mengisyaratkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dan perubahan AUBD tahun 2022. Sebaran kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK hampir terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Ngawi. Perlu penanganan khusus dari Pemda setempat melalui dinas terkait agar tidak sampai berdampak buruk pada hewan ternak yang terpapar PMK. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan Gubernur tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat penyakit mulut dan kuku. Menyikapi itu pemerintah daerah untuk bisa menganggarkan dalam penanganan wabah PMK dengan pengadaan obat-obatan, vitamin, sorana-prasorana operasional tenaga kesehatan hewan. Dengan sudah adanya status darurat, maka dalam waktu dekat PMK ngawi melalui anggaran belanja tak terduga atau BTT mengalokasikan anggaran untuk penanganan sebesar 6 miliar rupiah. Selain dari BTT nantinya juga akan ada support anggaran dari perubahan AWD yang saat ini juga masih dalam pembahasan. Kalau kita yang sudah ikut apa namanya fasilitasi oleh puskeswan kita insya Allah tertanggung. Yang keduanya kita masih dalam rangka menginventarisasi. Kadang peternak-peternak kita ini mengambil dokter, bukan dari ngawi, dari dokter swasta, yang bukan dari kita, tapi dari daerah-daerah sekitaran Magetan dan seterusnya. Karena provinsi sudah mengeluarkan darurat ini, maka kita bisa mengagalkan itu di BTT. Kita akan intervensi kekurangan-kekurangan misalkan kemarin obatnya sudah mulai bebis, terus sarana-prasarana untuk operasional teman-teman dokter hewan. Itu kan sebelumnya tidak ada, sekarang bisa diadakan, sehingga sebenarnya kemarin itu menunggu dari ini dinyatakan darurat, sehingga kita bisa anggarkan di BTT. Kalau kita anggarkan langsung murni di perubahan terlepas nanti. Itu yang diperlukan BTT. Odi menambahkan, dengan kondisi PMK yang saat ini terus mengalami lonjakan, maka perlu adanya tambahan tenaga dalam penanganan PMK ini, dan saat ini ada juga relawan yang siap untuk membantu penanganannya. Termasuk pembentukan tim guhus tugas hingga kini juga masih terus digodok agar segera terbentuk. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.